Jadi yang kecil-kecil ini ada dua jenis headlamp Nah dia jatuh ya kan Daya terang nyamannya di 50 meter Yang nitik kayak gini Atau biasanya kalau untuk 10 derajat Jadi bisa lurus dan bisa juga ke bawah Lu atur maksimal di 60 derajat ya gengs Headlampnya double light ini dia menggunakan batu baterai Tapi ini bisa di cas Hanya saja dia menggunakan batu baterai ya Jadi ketika baterai lu habis Lu bisa ngecas baterainya disini sekaligus Tanpa halus membutuhkan casan terpisah Karena agak repot kalau kayak gitu Jadi ini lebih simple gengs Sayangnya si double light headlamp ini Dia tidak include batu baterainya Jadi kalau lu beli headlamp ini Ini belum include batu baterainya Ada dua tombol Tombol yang kanan ketika lu klik Dia akan nyalain lampu led yang ada di sebelah kanan Dan ini lampu led untuk fungsi penerangan zoom Artinya si lampu ini si led ini memberikan penerangan jarak dekat Pandang jarak pancarnya itu maksimal di 3 meter Dan jarak amannya 2 meter Ini mode high Ini mode low Dan ini mode SOS Jadi SOSnya dia sudah sekaligus ada di lampu lednya Tombol kanan Ada tombol kiri Nah Tombol kirinya ini Untuk lampu fokusnya Sesuai dengan fungsinya lagi-lagi Ada di sebelah kiri Maka tombolnya juga ada di sebelah kiri gengs Ini mode highnya Ini mode lownya Dan ini juga mode SOSnya Jadi kedua led Punya mode yang sama ya Mode high Mode low ya Ini mode high, mode low, dan mode SOS Ini strapnya Tinggal lo pasang lagi kayak gini Ya sama seperti tadi ya Lo pasang Lo masukin dulu Terserah lo mau masukin dulu ke sebelah bawahnya Gitu kan Atau ke sebelah atasnya Sama aja Nah Susahnya Lo pakai dengan fleksibilitas ya Sama di 60 derajat Jadi lo bisa Bisa lurus Atau bisa lo lihat ke bawah Sesuai dengan kebutuhan lo Sampai di 60 derajat maksimal ya Ini bisa lihat sampai Jarak 2 meter di depan lo ya Paling-paling rendah ya Di 60 derajat akhirnya ya Terus cara ngecasnya gimana Nah dia Di bagian bawahnya ini gengs Seperti yang gue lihat Kasih tau tadi Jadi Kita buka Si kabel charging micro USB nya Kita pasang lagi Jadi lo juga Butuh Kepala charger Dari Android lo juga gak masalah Itu bisa Ini lebih pendek gengs ya Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 15 cm ya Kita pasang Terus kita masukin Disini Nah Ini ada lampu indikatornya juga Berwarna merah Artinya baterainya tadi Belum full gengs Jadi ketika nanti dia full Si indikatornya Akan berwarna hijau Untuk mode standby Yang mode hike nya Lo bisa pake Untuk durasi 3 jam Standby ya Kalau lo nyala terus Nah artinya Kalau misalnya Lo pake buat kebutuhan hiking Lo mau trek malem Untuk gunung Dengan ketinggian Yang durasinya Lo bisa sampai di campsite Itu sekitar 6 jam Rata-rata Atau sampai 8 jam Lo harus punya spare baterai gengs Si headlamp double light ini Punya daya terang Cuma 100 sampai dengan 180 lumens Tidak terlalu terang Seterang yang tadi Kalau yang tadi Si strong light ini Dia sampai 1000 lumens Dia memang tidak terlalu terang Tapi kalau untuk Lo trekking malem Atau untuk lo kebutuhan Bermain di outdoor Kebutuhan outdoor Yang lo untuk malem-malem Ini cukup terang lah Ya 100 sampai dengan 180 lumens Ini cukup terang Ya sesuai dengan kebutuhannya Ya kan Dia bisa standby Sampai dengan di 3 jam Dengan 2 light yang berbeda Fungsi zoom Sama fungsi fokusnya Terus Untuk si headlamp Yang unik nih ya Ini sih lebih ke kayak Kalau lo sempet tau dulu Ada tostelnya kodak Kayak gitu ya Ya untuk lo yang hidupnya Di jaman dulu Nah ini 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 mirip Mirip Apa flashlightnya Si kodak ya Tostel ya Tapi yang krek-krek Gue sih diceritain Gue emang gak hidup jaman dulu Nah ini nih si lampu Yang unik ini Terus penerangannya juga Udah cukup terang Jadi udah bisa Nerangin lo dalam kegelapan Ya kan Memberikan lo harapan Dalam kegalauan 75 ribu aja gengs Murah banget kan Headlampnya udah selesai Kita akan liat Produk kita yang ketiga Itu adalah Flashlight Wess Alias Lampu center Wah Kayak gini nih gengs Dia kemasannya pake Mika juga gengs ya Disini Di belakangnya ada Kabel USB Dan ini sudah include Batu baterai yang tadi Kita pinjem untuk si Headlamp double light ini ya Namanya Electric torch Gak pake bahasa Cetayam lagi aja Ini agak unik nih gengs Ini Bisa dilihat ya Tampilannya ya Ini ada Lampu light utama Dengan dua lampu light Di bagian sisi kiri kanannya Kita lihat nanti ya Apakah Fungsinya Seperti apa ini Dan dia Oh ini ada Slot untuk charging Berarti ini Bisa ngecas disini juga Dan dia menggunakan Baterai Karena sudah input baterai ya gengs Coba kita masukin Jadi lo kalau mau buka Di bagian bawah ya Lo masukin Bagian positifnya ada di atas gengs Jadi ke bawah ya Lo masukin bagian positifnya dulu Lo tinggal tutup lagi Nah lo puter aja Kesebelah kanan Untuk Nguncinya Oke udah kencang Tinggal kita lihat Nah Wah ini terang banget nih gengs Oke tuh Ya Wah Ini berarti dia Langsung nyala ke fungsi zoom Terus bagaimana Wah jadi Kalau lo mau mainin fungsi zoom Sama fokusnya Lo cukup Tarik di bagian sini nya gengs Di bagian si Lensa ininya ya Nah ini fokus Nah ini gak bilang tadi di awal Semua flashlight Pada bagian fokusnya Dia akan kotak kayak gitu gengs Kalau si headlamp tadi kan Dia bunder tuh ya Fokusnya Nah kalau si center ini Dia kotak Ini fokusnya Oke Nah Nah Jadi enak nih mainin ini Tinggal lo sesuaikan ya Lo mau semana Zoomnya bisa Bisa agak kecil Bisa sedeng Bisa yang lebar banget Terus Kalau lo mau pentokin Sampai ke atas Nah ini Lo fokus Dan lo akan mainin jarak jauh Seberapa jauhkah Penerangannya Berapa lumens Dia ini juga sampai Di atas Seribu lumens gengs Kalau tadi Si headlamp ini Seribu lumens aja Dia udah terang banget Dan ini Dia di atas Seribu lumens Otomatis Daya pancar penerangannya Juga lebih jauh Seberapa jauh Ini bisa sampai Di 500 meter Setengah kilo gengs Jadi kalau misalnya Lo mau ngeliat yang agak jauh dikit Lo bisa pake ini Otomatis lo harus pake lampu fokusnya ya Jadi lo tinggal majuin ke depan ya Kayak tadi ya fungsinya ya Kalau misalnya gue dirin ini Lo majuin ke atas Atau kalau misalnya positif Itu berarti ke depan Gini ya Nah Fokusnya ini bisa sampai di 500 meter gengs Jauh banget kan Jadi kalau misalnya lo mau ngeliat yang jauh Wah ada apaan tuh pergerakan Atau biasanya Mereka sering digunakan sama orang-orang yang suka berburu ya Ngeliat target jarak jauh Dia pake ini Atau orang-orang yang misalnya Mau kerja di lapangan atau di outdoor gitu Medannya aman kan nih Sampai di radius 500 meter Lo bisa liat ini Apakah ada lobang atau ada binatang buas atau segala macem Lo bisa pake center ini Karena dia bisa Jarak pancarnya itu sampai di 500 meter Detil objek akan keliatan Zoomnya otomatis karena dia bisa di setel Ini bisa melebihi Ini bisa sampai di kisaran 5 sampai 10 meter gengs Ya Semakin kecil zoomnya maka ini semakin jauh Ya Kalau lo pasang paling dekat maka dia gak akan jauh-jauh Lagi-lagi ini maksimal sampai di 3 meter Kalau lo mau kecil lagi zoomnya Ini bisa 5 sampai 10 meter Sampai akhirnya lo akan sampai di lampa fokus yang di 500 meter tadi Ya Next Ini gue tau ini pasti yang lo tunjuk-tunjuk ya kan Info apa Kalau misalnya tadi spek lo udah jelas semua Udah gue review ya kan Terus kunciannya apa nih yang terakhir ya Bisikin dong harganya Lagu lama Nah gue kasih tau Jadi si flashlight electric torch ini Dengan spek yang tadi sudah sangat mumpuni Ya kan Ini cuma dibanderol dengan harga 185 ribu rupiah aja gengs Yeay Lo udah punya lampu zoom Lo udah punya lampu fokus yang sampai di 500 meter Ya kan Baterainya udah include Bisa recharge sebelah disini juga Cuma 185 ribu Lo masih bisa Masih bilang mahal Kebangetan lo Hah Nih Lo beli 185 ribu Kalau emang lo gak punya Lo kumpulin duitnya Tapi jangan lama-lama Tak buruk kehabisan Ya Seperti biasa ketiganya bisa lo dapetin di Zlatan Adventure Lo mau dateng ke storenya Yang ada di Cinyere Atau yang ada di Jagakarsa Atau yang ada di UP Atau di Lenteng Agung Atau Lo mau belanja di marketplacenya Bisa Bisa banget Masih banyak Jir-jir equipment Yang bakal kita share Bakal kita review Buat lo semua gengs So Tungguin Zlatan Adventure Gue Dian Ciao